Selamat Pak Ibu seluruh Indonesia peserta workshop malam ini kita mau melanjutkan materi cara membuat soal yang tinggal tiga lagi nanti akan diterangkan oleh Pak Abdul Rahman nanti kalau Pak Pospoda kita masuk ke sesi install ya Pak Amang ya dan sesi tanya jawab jika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam penggunaan class point. Dan kami mohon maaf jika kami masih belum bisa melanjutkan materi karena memang pemateri kita masih berduka mungkin masih membereskan administrasi kematian ayahnya ya Pak Abdul Rahman. Membutuhkan waktu nanti kalau pemateri sudah siap kami lanjutkan. Semoga sih Bapak Ibu punya kesabaran untuk menunggu pemateri dan memaklumi kondisi yang ada. Bukan kami berlama-lama untuk tidak menyelesaikan pelatihan ini tapi ini semua di luar prediksi kita. Semoga Almarhum mendapatkan tempat terbaik. Pak Samsir mendapatkan, diberikan kesabaran dan ketambahan seperti itu ya. Baik untuk tidak berlama-lama sekarang silahkan Pak Abdul Rahman untuk mengambil alih. Baik terima kasih Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli Allah Muhammad wa la'ali Muhammad. Ya sekali lagi kita mendoakan semoga Ayah Anda dari Bapak Samsir Mapilawang dibukakan pengampunan dan dilapangkan kuburnya. Amin. Baik Bapak dan Ibu kembali malam hari ini kita masuk pada fitur-fitur selanjutnya yang belum kita bahas semalam. Mari bergabung dengan kode kelas 63302. Saya kirim ke kolom chat. Ya mari bergabung Bapak Ibu. Linknya ada di kolom chat atau bisa langsung masuk di browsernya kemudian ketikan www.classpoint.app kemudian kelas kodenya 63302. Yuk silahkan bergabung Ibu Angela sudah bergabung. Harapnya Bapak Ibu yang ada di Zoom ini join sebagai murid ya sehingga nanti ketika murid kesulitan kita bisa mengajari murid-murid kita begitu ya Pak Abdurrahman ya. Iya siap teh. Besar harapan kita seperti itu ya. Oke silahkan Bapak dan Ibu sudah empat orang yang bergabung. Oke. Sudah ada bintang-bintang di langit yang biru. Ya sambil menunggu Bapak Ibu yang lain bergabung silahkan tuliskan tiga bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 99. Yuk sambil menunggu Bapak Ibu yang sudah bergabung boleh menjawab ya. Ini karena guru matematik ya jadi terkait dengan angka terus. Angkat iya. Pusing kepala baby lupa lagi matematikanya. Bilangan ganjil yang berurutan tiga. Jumlahnya harus 99. Wow 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 wow. Kira-kira yang mana itu teh? Bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya? 99. Tapi harus urut? Berurut. Satu dan tujuh kan tidak berurut. Gak boleh ya? Iya. Kenapa sih susah banget? Yang berurutan dong. Oke. Oh bu angel lah. Sembunyikan ah. Kenapa disembunyikan kalau dikelaskan supaya murid yang gak nyontek ya Bapak Ibu ya? Supaya mendiri kerjanya. Itu udah ada jawabannya saya menyontek saja begitu ya. Ya sudah lima orang kita tunggu sampai dua menit ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu masuk di website kelaspoint.io itu akan mendapatkan banyak insight-insight terutama di blognya ya. Iya. Terutama di blognya. Itu banyak dibahas tentang bagaimana. Bikin apa background yang bagus ya. Segera gitu ya. Banyak insight yang kita bisa dapatkan. Kalau kita masuk ke blognya. Oke. Dua detik lagi. Satu, dua, tiga. Oke saya close ya. Nah Bapak dan Ibu. Nah ini satu, tiga, lima. Pak Hendra. Kemudian tujuh, sembilan, dua, tiga. Ini jumlahnya berapa nih? Oke. Yang tepat yang ini ya. Ibu Angela M. Ini guru matematika kayaknya nih. Bu Angela ya. Kemudian, sembilan lima dan sembilan tujuh. Kalau di jumlah itu jadi seratus, banyak. Seratus, banyak. Banyak yang benar nih. Oke, sudah kembali. Bintangnya cuma satu sih. Saya mau bintang tujuh dong. Jadi Bapak dan Ibu, ini apa namanya, pemantik saja di awal ya Bapak dan Ibu. Berkaitan dengan fitur short answer. Bisa kita gunakan sebenarnya word cloud untuk menampilkan respons dari Bapak dan Ibu. Jadi ini kan sembilan sembilan bagi tiga ya. Saya dapat tiga tiga. Tinggal ambil bilang ganjil sebelum tiga tiga dan setelah tiga tiga. Tiga satu dan tiga lima. Oke Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Selanjutnya semalam itu kita akan lanjutkan ke slide drawing ya. Slide drawingnya belum ya. Jadi slide drawing ini kita menggambar pada slide atau melakukan anotasi pada slide. Bisa digunakan untuk mengoreksi kesalahan. Bisa juga brainstorming dan bisa juga untuk sebagai papan tulis. Slide drawing juga bisa ngegambar loh. Iya kita bisa ngegambar disini. Ngegambar rumah impian. Boleh gak? Jadi misalnya nih. Oh ini matematika. Dihindarin lah. Nanti Teh Umi protes ya. Ini aja boleh gak? Gambar rumah impian Bapak Ibu. Boleh tapi di mana ya? Di slide bawah aja lah. Ini saja. Diminta menggambar ya? Iya. Oke. Gambarlah rumah impian Bapak Ibu. Oke. Ini boleh dihapus. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu mau memperkayanya dengan background atau apa. Disilahkan saja. Tapi ini nanti adalah tempat untuk menggambar. Maka kita menambahkan kotak sedikit lah ya. Insert. Kemudian menggunakan shape. Agar supaya tidak keluar dari tempat gambar nih ya. Oke. Ops. Ini kemudian. Kita jadikan dia warnanya menjadi. Warna apa Teh? Putih ya? Iya. Oke. Kemudian shape-nya. Dipertebal saja ya. Oke. Seperti ini Bapak dan Ibu. Nah ini tempat untuk menggambar rumah impian Bapak dan Ibu. Nah kemudian masuk ke Inno Class Point. Di menu Inno Class Point. Setelah itu ambil fitur slide drawing. Klik slide drawing. Nah di sini Bapak dan Ibu pengaturannya. Pengaturannya itu seperti ini. Ada hide participant names. Jadi untuk menyembunyikan nama Bapak dan Ibu atau siswa kita. Start activity. Pada saat slide show. Langsung jalan. Kemudian minimize. Kalau ini minimize. Ini akan tidak muncul. Ya. Kemudian batasi waktunya. Untuk slide drawing. Usahakan waktunya jangan dibatasi. Ya. Karena kalau dibatasiin. Biasanya kan ini upload. Membuat kreasi. Jadi agak lama biasanya itu anak-anak untuk merespon jawaban pertanyaan kita. Oke. Bapak dan Ibu silahkan gambar rumah impiannya. Saya kalau ngegambar ya Pak Abrahman bisa bertahun-tahun karena orang bisa gambar. Berarti sama. Saya juga tidak bisa menggambar. Hacau deh. Hanya saya bisa meminta AI untuk menggambarkan saya rumah. Wow. Oke. Silahkan Bapak dan Ibu. Di responsenya itu. Oh ya. Saya perlihatkan bagaimana kalau misalnya dibuka seperti ini ya. Pak Bapak dan Ibu ini bagian dari doa ya. Semoga yang sudah punya rumah nambah rumahnya. Amin. 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 Yorobal Alamin. Iya. Pada saat kita bergabung. Teh Umi hafal kodenya tadi enggak? Enggak. Sama dong. Dicet. Dicet ada. Oh di cat ada. Sini. Oh 63302. Oke 63302 ya. 63302. Oke. Kemudian next. Oke. Ayo masuk. Nah seperti ini ya Bapak dan Ibu. Tampilannya ketika kita bergabung ke kelas saya saat ini. Silahkan buka slide dulu. Untuk bisa mengakses tempat menggambar ini. Jadi buka slide. Kemudian ini sudah menggambar ini. Sudah bisa menggambar. Saya itu tidak bisa menggambar. Berarti ini dibuka ya. Silahkan dibuka. Ada apa tuh? Sudah terkirim ya? Iya. Oke. Coba kita lihat. Tertutup sama toolsnya. Oke. Ini respons. Ibu siapa? Ibu Emma. Iya. Ibu Emma. Saya delete. Makasih. Pak Supriyadi kok kotak doang rumahnya gak ada atapnya. Ini kan warnanya. Tinggal pilih warnanya ya. Ini bikin teksnya. Masukkan teksnya. Rumah impianku. Wah. Besar sekali ya. Apakah bisa diperkecil ya? Ada teks yang ini? Ini ada teks. Iya. Teks ya. Teks ini. Kalau gak bisa menggambar itu sebelah teks itu ada lingkaran. Ada kotak itu bisa dipakai menggambar loh. Pakai ini ya. Ini kotaknya nih. Intin. Kemudian ini atapnya. Bagaimana itu atapnya ya? Waduh. Bisa pakai segitu kotaknya. Kalau mau hapus gimana sih? Yang bisa menghapus. Ini hapus. Minta Pak Abdurrahman menghapus. Pak Supriyadi mau diubah? Pak Supriyadi. Bukan hapus. Untuk menghapus di sini teh. Untuk menghapus gambar ini. Pakai ini. Arise. Arise. Aku pikir ketika sudah dikirim. Belum ya. Jadi ini gambarnya. Kemudian ini. Kita pakai sini sajalah. Oke. Tidak ada segitu juga Pak Abdurrahman di itu? Tidak ada. Oh tidak ada. Oke. Lewat. Oh rumahnya memanjang. Oke. Tadi pakai apa segi empatnya? Segi empatnya yang di sini Ibu. Ada di sini segi empat. Segi empatnya pakai itu tuh? Ya klik ini. Maka di sebelah kanan akan muncul lingkaran dan segi empat. Klik apa tadi? Icon keempat Ibu. Yang ini. Oh ikon keempat. Icon keempat. Akan muncul kotak dan lingkaran. Nanti saya bikin pintunya di mana ya? Sini saja dah. Kemudian bikin lingkarannya pakai warna merah nih. Pintunya menghadap sini ya. Oh sini. Bikin jendela. Oke setelah itu saya mau ada pohon. Oke. Kalau saya mau ada mobil boleh enggak? Ini memang beda Bogor dengan Lutimur ya. Bogor mobil kita. Rumah dengan nuansa. Ya segitiga Simon. Ya seperti itu. Kalau sudah selesai kita kirim. Mana segitiganya? Kok segitiga enggak ada? Segitiga. Oh saya sudah tutup. Pukennya Bu. Segitiganya pakai pulpen. Dipilih penanya. Ya ini gambarnya Pak Dadan. Pak Dadan rupanya ini ya? Ini baru skatu kita menyambung. Ini Pak Hendra. Padadan. Pak Sufriyadi. Enggak bisa gambar. Sama dengan saya Bu Anna. Ibu Cid Laila. Kemudian. Ibu Misra. Bu itu pohon apa Bu? Strawberry ini Bu. Strawberry. Ini. Bu Samsuria ya. Kemudian. Wah ini cantik semuanya nih. Ini juga cantik. Rumah impuanku. Oke. Ibu Tati. Udah Tati. Ibu. Oke. Jadi ada tiga. Ya. Oke. Ada. Bisa untuk menggambar. Apakah bisa untuk pelajaran kita? Bisa. Bisa. Jadi saya close ya. Bisa. Bisa. Bapak dan Ibu. Ini sudah berubah. Berarti selesai. Kalau untuk pelajaran kita yang matematika itu bisa nih. Gambar grafik fungsi Y sama dengan 2X tambah 1. Tapi. Kalau. Kita ingin mendapatkan. Koordinat kartesiusnya. Maka. Kita bisa mengambilnya dari. Whiteboard. Terlebih dahulu. Jadi caranya Bapak dan Ibu. Ini ya. Saya close dulu. Di sini. Kita tambahkan satu. Tidak usah ditambahkan sih sebenarnya ya. Kita mau tambahkan setelah slide yang tadi ini. Yang gambar rumah. Kita mau tambahkan satu. Satu gambar ya. Satu slide. Yang meminta nanti siswa untuk menggambar grafik matematika. Grafik garis lurus misalnya. Maka kita slide show. Kemudian silahkan masuk ke. Ini. Whiteboard. Setelah itu. Pilih. Cek. Apakah audio saya masuk? Masuk. Masuk. Karena ada keterangan unstable. Jaringan saya. Oke. Ini ada dua ya. Ada dua. Koordinat kartesius yang kita bisa gunakan. Boleh pakai ini. Boleh pakai ini. Ya. Kalau misalnya kita pakai ini. Maka. Klik. Kemudian. Insert whiteboard. Nah. Ini sudah ada. Ini kan belum ada perintahnya ya. Belum ada perintahnya. Maka kita exit dulu. Setelah di exit. Maka bertambah satu slide. Ya. Jadi yang awalnya tadi ini. Gambar rumah impian. Nah muncul satu nih. Kita boleh menuliskan instruksinya di mana. Ya. Insert. Misalnya pakai word art. Boleh. Gambarlah garis lurus yang melalui titik 5,0 lah. 5,0. Dan titik 0,5. Ayo teh. Gimana nih? Lupa lagi. Kasih kecil saja soalnya. Kemudian digeser ke atas. Supaya tidak menutupi nanti ya. Ini. Nah ini kita minta respons dari Bapak dan Ibu untuk menggambar garis lurus yang melalui titik 5,0 dan 0,5. Pakai ini kan sudah perintahnya. Maka kita masuk lagi ke ingnow class point. Kemudian slide drawing. Oke. Ini ditempatkan di tengah no problem. Setelah itu pengaturannya silahkan diatur saja ya Bapak dan Ibu. Kemudian slide show. Nah. Oke. Slide drawing. Diklik saja. Oh belum. Satu dua. Ah oke. Nah ini sudah muncul di slide. Di perangkat Bapak dan Ibu. Nah ini. Mana munculnya nih? Di saya. Nah ini. Wah. Masih seperti ini. Presenter tidak dalam mode. Slide show. Berarti ini saya refresh. Oke. Belum masuk. Belum masuk. Apakah sudah terbuka di Bapak dan Ibu? Belum. 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 Belum Pak. Saya tutup dulu slide. Padahal sudah ini ya. Ini sudah. Belum. Exit dulu lagi. Close submission. Restart activity. Coba saya lihat di sebelah. Oh ini. Buka slide. Tadi birunya kayaknya belum di klik ya. Oh belum ya. Kayaknya. Ini kan kalau ini sudah sekarang kan. Ini sudah ya. Ya kalau yang tadi. Kode kelasnya berapa ini Bapak? 63302. Ada di chat Ibu. 63302. Bapak Ibu yang mau sesi penginstalan habis menyelesaikan tiga fitur ya Pak Abdurrahman ya. Abdurrahman kayaknya pada putih nggak ada. Nanti di pandu Pak Abdurrahman aja ya. Siap. Nah kelihatan. Saya whiteboardnya kok putih ya. Tidak muncul. Oh ya nggak muncul. Tidak muncul ya. Iya nggak muncul kotak-kotaknya. Harusnya muncul ya. Itu. Masih kesengkat tidak ada lah. Tapi sudah bisa buka slide. Sudah bisa buka slide. Slide-nya sudah kebuka. Cuma tampilnya nggak keluar. Gambarnya tidak keluar. Nggak keluar ya. Saya lupa perintahnya. Ini Ibu. Masuk di classpoint.app. Kemudian. Oh perintahnya gambarlah garis lurus yang melalui titik 5,0 dan titik 0,5. Gambar garis lurus yang melalui titik 0,5 dan 5,0. Ini belum ya. Ini belum keluar. Sebinang koordinat. Kalau begini gimana? Batalkan atau bagaimana? Batalkan aja. Nanti saya coba ganti lagi ini. Oke. Koordinatnya belum keluar ya Bapak? Harusnya sudah keluar. Coba saya exit dulu. Kemudian. Harusnya sudah bisa sih. Tapi ternyata tidak bisa. Berarti. Ternyata fiturnya zoom ini bikin ini juga ya. Biasa menutupi ruang. Saya coba copy ini ya. Copy. Kemudian saya masukkan ke sini. Oke. Ups. Inilah. Coba. Apakah tampil di Bapak dan Ibu? Di slide-nya. Oh iya. Oh iya. Sudah tampil ya? Sudah tampil. Sudah tampil ya? Sudah ya Pak. Sudah ya? Sudah tampil iya. Oke. Berarti kendalanya ketahuan nih. Saya exit dulu ini. Cuman kelihatan besar ya? Iya. Agak besar. Karena tadi menggunakan fitur desainnya. Fitur desainnya apa ya? Microsoft PowerPoint. Untuk membuatnya menjadi lebih besar. Oke Bapak dan Ibu. Ternyata ada dua ya. Jadi yang pertama ini kan. Yang tadi ini adalah. Create slide dengan memasukkan whiteboard. Oke. Kalau yang di slide 31. Ini adalah objek yang saya masukkan. dengan melakukan print screen. Screen capture di sini. Kemudian saya masukkan di slide 31. Kemudian coba saya masukkan perintah slide drawing-nya. Apakah berfungsi apa tidak slide drawing. Oke. Jadi perintahnya tadi ini adalah. Gambarlah garis lurus yang melalui titik 5,0 dan 0,5. Oke. Coba kita mulai slide show. Oke. Kembali ke mana? Sini. Apakah tampil di Bapak Ibu? Tidak. Presenter is now. Presenter tidak dalam mode slide show. Bagaimana Bapak? Munculnya begitu. Di jaringan saya ini agak lemot ya. Padahal saya sudah matikan video ya. Masih belum tampil di Bapak dan Ibu? Belum. Belum Pak. Apakah birunya sudah di klik Pak Abdul Ramad? Birunya. Birunya yang tombol tadi ya. Yang fungsinya itu. Yang fungsi slide show-nya itu. Yang ini? Iya. Saya slide show sekarang. Iya. Coba. Kemudian ini. Iya. Saya klik. Iya. Nah ini akan muncul Pak. Iya. Sudah muncul. Sudah muncul. Muncul lagi? Sudah muncul? Sudah muncul. Kotaknya ada? Ada. Kotaknya ada di atas. Alhamdulillah. Oh berarti masalah jaringan. Mungkin lagi main game semua ini di rumah. Titiknya terlalu besar di tampilannya. 5,0. 0,5. Iya. 5,0 dan 0,5. Yang sudah masuk ini. Wah. Ik, saya salah. Lurus sekali ya. Salah nggak Bapak. Nggak apa-apa. Bapak Ibu kan sedang mencoba. Salah itu tidak mencoba. Seperti saya salah tidak mencoba. Ini lurus sekali. Oh Anda sampai garisnya. Bu Afrisa. Garis lurus. Yang melalui titik 5,0 dan titik 0,5. Nah Bapak dan Ibu. Apakah yang menurut Bapak dan Ibu ini salah atau benar? Salah itu bukan garis lurus. Kenapa bisa teh? Saya sotoy ya. Kan kalau garis lurus itu lurus. Kalau ini kan. Ini melokok. Ini melokok. Saya lihat nama mu di Sodoang. Layarnya gelap ya. Kenapa itu? Jawaban saya itu bagaimana Pak? Yang mana Bu Afrisa ya? Yang mana Pak? Saya nyaman jawab itu jawabannya. Igenya betul atau tidak. Yang ini Ibu ya. Nggak. Tadi Pak Brurahman nanya. Ini benar salah. Kalau menurut saya salah ya. Sebagai orang. Saya juga sama. Kalau garis lurus. Lurus. Ini belok dia. Sudah. Saya juga garisnya lurus. Jadi seperti menjadi segitiga. Kalau saya seperti ini. Kurang lebih yang tepat yang ini ya. 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 Bu Angela. Bu Angela yang benar ya. Bu Angela guru matematik ya Bu Angela? Saya curiga Bu. Guru matematik. Bu Angela. Bu Angela. Kalau yang seperti itu kan 0.5.5. itu. Kalau ini berarti. Kalau punya saya Pak. Bu Risa benar nggak? 5.5. Iya. Berarti kalau 0.5 itu. Ini 5.0. Ini 0.5. Oke. Seperti ini. Yang diminta sebenarnya yang seperti ini. Berarti maksud saya betul seperti itu ya. Iya. Ini yang dimaksud. Benar. Tadi Bu siapa? Ibu benar. Cuma Ibu bukan garis lurus. Kalau seperti tadi itu 5.5. Oh begitu ya. Yang ini. Iya. Yang ini Ibu ya. Yang 5.5. 5.5. Sebab saya guru SD itu serba bisa. Saya pelajar Ibu ya. Saya guru Bahasa Jawa. Yang ini. Iya. Seperti ini Ibu. Seperti ini. Hanya saja kan. Fitur yang kita gunakan. Ini belum. Belum tepat. Tapi garis yang diminta itu. Iya. Pakai garis. Iya. Sudah tepat gambar ini. Iya. Pakai stabilo kayak saya. Iya. Pakai stabilo. Oke. Begini ya Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu. Sebentar sebentar. Jadi begini Bapak Ibu. Sebenarnya ini kan melatih konsentrasi anak-anak ya. Jadi anak-anak ini fokus tidak ya. Kan dimintanya garis lurus gitu ya. Jadi kalau anak-anak nanti salah. Mungkin kurang berkonsentrasi. Bukan tidak paham ya. Jadi mungkin kurang berkonsentrasi. Wah lurus sekali ini Ibu Anita. Bu Neni. Bu Neni kenapa kurang geser? Oh 0,5. Yang dimaksud ini setengah ya. Dari Bu Neni. Jadi kalau kita menggunakan titik 0,5 itu berarti ini absis. Ini ordinat. Ini bagian X. Ini bagian Y. Lima satuan. Jadi ini dari sini kemudian kalau 0,5 berarti lima satuan ke atas. Satu, dua, tiga, empat, lima. Di sini. Kalau perkiraan saya 0,5 yang dia maksud itu adalah antara 0 dan 1 itu kan setengah. Berarti 0,5. Jadi harusnya letaknya ada di sini. Oke itu ya Bapak dan Ibu. Iya. Ini Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X kalau yang ini. Pak Ahmad Rivaid. Tak apa-apa salah Pak Guru. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi selesai. Kemudian kita close. Jadi ini sebenarnya Bapak dan Ibu bisa download teh ya. Iya. Ini Bapak dan Ibu bisa download. Kemudian bisa insert a slide. Jadi kita bisa insert ke slide kita. Seperti ini kan. Bidang koordinatnya bisa download gitu Pak. Iya bisa. Bapak ini saya minta tolong. Bagaimana ya kalau di layar saya item itu apa sih? Yang dari screen Bapak itu kecil di atas. Ini salah apa? Ini laptop saya. Nanti ya Ibu. Abis sesi install. Kalau kita masuk tanya jawab nanti kita lihat ya Ibu ya. Iya nanti share screen. Jadi ini kan sudah masuk di slide presentasi kita. Nanti kita bisa memberikan anotasi. Misalnya kita memberikan penguatan. Misalnya kita bisa kasih seratus lah gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa memberikan balikan. Tapi ini tidak terupdate ke slide dari tampilan di perangkat Bapak dan Ibu. Nanti akan terlihat setelah kita exit slide show. Kemudian kita tampilkan kembali ke slide show-nya. Ini sudah akan kelihatan catatan kita. Seperti itu. Apakah benar? Apa yang saya katakan? Sudah terlihat? Good. Sudah terlihat di slide PowerPoint. Kelas PowerPoint di perangkat Bapak Ibu? Sudah terlihat Bapak. Oke. Jadi waktu kita... Kalau belum berarti masalah jaringan. Kalau kita memberikan anotasi seperti ini. Itu tidak otomatis terupdate ke perangkat dari peserta. Nanti setelah kita exit slide show. Kemudian kita slide show lagi. Nah catatan kita akan terupdate. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ada Pak Puspol. Halo Pak Puspol. Welcome. Halo. Assalamualaikum. Ini berkaitan dengan fitur dari slide drawing. Kalau misalnya yang ini. Ini untuk yang IPA ya. Kita bisa reset dulu ini. Oke. Jadi misalnya nih. Kita punya seperti ini. Gambar. Apakah ini jantung? Bilik jantung ya. Nah ini kita minta. Kita minta siswa menuliskan bagian jantung yang ditunjukkan pada setiap garis. Bisa dicoba nih. Apakah masih ingat pelajaran IPA-nya? Lupa semua Pak Guru. Maaf nih. Lupa semua. Jadi kita bisa menyampaikan kepada siswa. Kita bisa membuat grafiknya dulu. Jadi gambarnya dulu. Kemudian kita minta siswa untuk membuat responnya di gambar ini. Jadi kita sudah siapkan template-nya. Siswa atau peserta tinggal memberikan anotasi kepada apa yang kita inginkan. Yang ini apa namanya? Yang ini apa namanya? Saya sih sebenarnya juga lupa nih. Tapi ada kuncinya. Saya terbantui nanti. Kan ada kuncinya. Oke. Belum muncul di sana. Belum muncul Pak. Belum muncul? Iya Pak. Oh. Si presenter is not in slideshow. Tidak dalam mode slideshow. Tidak dalam mode slideshow saya ya. Berarti saya close lagi ya. Close lagi. Saya exit. Kemudian exit. Itu tadi belum di klik birunya sih. Sudah kayaknya teh. Oh udah. Iya. Karena sudah muncul yang kuning. Ini kan begini. Sementara. Saya klik slide drawing ya. Ini kayaknya yang baru muncul. Sudah muncul? Sudah. Gambarnya malah nggak muncul di saya. Gambarnya nggak muncul ya? Iya Pak. Gambarnya belum muncul. Gambar belum muncul. Berarti saya close lagi ya Bapak dan Ibu. Iya. Close lagi nih. Macamnya yang matematika. Masih yang matematika ya? Iya. Udah nampak tuh jantung. Tapi ini bukan mode slideshow. Iya. Sementara tidak dalam mode slideshow. Gambar bawah itu bilik kiri, bilik kanan, atas rambi kiri. Iya. Coba. Coba saya uji lagi ya Bapak dan Ibu. Ini apakah muncul gambarnya di Bapak dan Ibu di kelas point? Kalau seperti ini. Masih matematik. Masih matematik juga. Ini udah. Udah muncul bilik yang jantung ini? Oke. Kalau sudah muncul berarti... Sudah muncul Pak. Udah. Udah berarti tadi masalahnya apa ya? Masa harus di copy paste? Masa penasaran coba-coba. 63 berapa? 63. 63. 63. 0, 2. 33. 63. 0, 2. 0, 2. Akhirnya penasaran juga ya? Iya. Coba slide drawing. Slide drawing. Kemudian oke. Slide drawing. Kita slide show. Slide show. Kemudian saya. Nah, pada saat seperti ini muncul deh. Muncul. Sudah muncul ini Pak. Berarti di pohon durian mungkin itu banyak durian yang dilewati. Bisa ya agamanya tidak muncul. Tidak muncul. Ini Bu siapa? Bu Fida sudah merespon ini. Saya juga. Baru Satri yang merespon nih. Tapi sayangnya tidak ada... Tidak ada keterangan. Jadi pakai tulisannya. Mana sih tulisan ini? Oke. Ini belum ada juga jawabannya. Waduh, ada seram nih. Pak Haryanto. Harus pakai HP kalau ya susah sekali. Oh iya. Harus pakai pen. Kalau HP harus pakai pen. Supaya... Oke. Ini seram. Dia tadi sempat mau nulis. Ini seram. Dia juga. Bukan cuma seram. Kalau sempat nulis, keburu terkirim. Oh, begitu ya. Bingung. Ibu Umi bingung. Lupa, lupa, lupa. Oke. Lupa muah nih. Padahal selalu ada di kita nih. Kenapa, Pak? Intinya, intinya kan Bapak Ibu paham gitu ya. Iya. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Saya close lagi. Tidak apa-apa, Pak Abdul Rahman. Kita tunggu. Iya. Belum diisi. Oh ini. Enter text. Belum terisi. Oh ini. Seram di kiri, seram di kanan. Bili kiri, bilik kanan. Wah, Ibu Ella. Yang guru. Caranya gimana itu? Ini sebaiknya menggunakan... Apa namanya? Pen tablet. Kalau kita menggunakan laptop. Supaya ini bisa tertulis dengan baik. Pen tablet. Iya. Oh ini. Jadi seram di. Ibu Cudlayla. Seram di Mekah. Bilik. Ini kalau pakai mouse seperti ini jadinya. Aorta. Oke. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Seru ini nanti kalau misalnya menggunakan TKTQ silang. Ayo. Kenapa lagi? Oke. Itu saya kira untuk slide drawing. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini kalau yang matematika. Jadi kita minta siswa untuk menuliskan. Gambar ini mewakili pecahan berapa. Gambar ini mewakili pecahan berapa. Jadi nanti siswa akan menulis di sini. Nah, kalau ini dipasangkan dengan garis. Ini idenya seperti itu. Kalau yang tadi matematika. Kalau yang ini idenya gambar. Apa ini? Buatlah gambar dengan tema lingkungan dari objek berikut. Nah, kekurangan vitamin T. Jadi ada lingkaran. Kemudian bikin tema lingkungan. Itu ide yang kita bisa berikan. Kemudian ini misalnya kita minta siswa menjawab di sini. Di kotak tadi ini sama dengan pada saat kita menggambar tadi rumah. Jadi idenya seperti itu. Untuk slide drawing. Selanjutnya kalau image upload. Bapak dan Ibu image upload ini. Kita mengirimkan foto lembar kerja fisik. Jadi misalnya kita inginkan siswa. Ini sudah masuk ke fitur yang kedua ya. Jadi kita minta siswa mengirimkan foto lembar kerjanya. Jadi kalau misalnya di pelajaran Bapak dan Ibu. Ada soal yang harus dijawab. Dengan di kertas atau di bukunya. Itu setelah dia jawab, dia foto. Tapi pastikan fotonya itu termuat satu kali pengambilan gambar. Saya yang putus atau Pak Abdurrahman yang putus? Cek. Oke. Halo? Ya, sempat terputus. Oh, sempat terputus. Kemudian yang kedua. Mengirimkan tangkapan layar aplikasi papan tulis digital. Jadi misalnya kita minta siswa untuk mengerjakannya di Microsoft Whiteboard. Atau di Paint. Nanti bisa seperti itu. Ini bisa juga digunakan sebagai media brainstorming online. Kemudian anotasi slide dan pengambilan foto. Yang mana bagus ya? Nanti Teumi protes lagi. Nanti Teumi protes lagi kalau begini. Matematika ya. Foto. Foto terbaik Bapak Ibu aja. Ini. Biasanya ini dulu di masa PJJ. Kita gunakan sebagai bukti daftar hadirnya. Kita minta siswa. Kan biasanya saat mereka di PJJ itu malah sekali buka kamera. Nah, ini bisa kita gunakan untuk sebagai bukti fisik bahwa mereka hadir. Jadi misalnya seperti ini. Jadi misalnya ambil foto selfie dengan barang atau benda ataupun hewan spesialnya. Ini bisa dilakukan ya Bapak dan Ibu. Caranya kita perintahnya seperti ini. Kemudian setel ke image upload. Jadi masuk ke kelas point. Kemudian image upload. Mana image uploadnya? Ini. Kemudian sudah pengaturannya. Kalau Bapak dan Ibu mempersyaratkan ada captionnya. Centang. Kita centang. Kemudian slide show. Silahkan kirimkan foto apa saja ya Bapak dan Ibu. Ini. Perintahnya diabaikan. Pokoknya kirim saja foto. Gitu. Apakah foto yang ada di sekitar Bapak dan Ibu. Atau foto yang sudah ada di perangkat Bapak dan Ibu. Kalau menggunakan HP itu bisa langsung ambil ya. Tehumi ya. Apakah tampil di Bapak dan Ibu. Tampil. Tampil ya. Yang ini. Pilih foto. Oke. Silahkan pilih fotonya dari perangkatnya masing-masing. Ada yang kirim pisang goreng enggak ya. Pak Hendra. Oke. Pak Hendra. Klikirin enggak bisa-bisa ya. Harus pakai caption bu. Iya. Harus pakai caption. Ini. Harus ada tulisannya ya. Harus ada keterangan. Pada foto. Ananda selam belajar. Ini botol minum. Ini desaku. Ibu Fida. Oke. Ibu Fida. Kemudian. Cibubur. Wah lagi berkemah kayaknya ini Pak Haryanto. Pak Inas. Pak Inas. Kemudian hari ulang tahun PGRI Pak Mustafa. Hari Pramuka. Background Zoom. Ya. Ini keluarganya Pak Pardiana. Mari ngopi. Mari ngopi. Oke. Pembukaan MPLS Pak Wahyu. Wah. Ubi rebus teh Umi. Yap. Dengan gula merah ini ya. Menggeda ya Pak Ya. Iya. Bikin lapar nih. Laptop dari Ibu Ella. Jadi seperti ini ya Bapak dan Ibu. Simulasi ANBK. Ibu Wahyu ini. Hai. Hai. Oke. Kucing kesayangannya Ibu Anita. Ibu Rukia. Background Zoom. Ini sepidol besar. Snowman. Dari Ibu Ana. Selamat dan sukses. Atas prestasi yang diraih oleh Ananda Pada Jambore Ranting Majalengka tahun 2023. Ciambran. Kecamatan Majalengka. Ya. Bapak dan Ibu. Seperti ini ya. Bisa menjadi bukti otentik atas kehadiran siswa kita di kelas. Atau bisa dijadikan sebagai bukti karya siswa. Ya. Jadi kalau ada karya siswa yang harus dia unggah. Kita bisa masukkan sini. Oke. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini terakhir. Ibu Dwi Lestari. Dwi Lestari. Hari Pramuka. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sudah merespon dari 41 ada 22. Terima kasih. Jadi. Prinsip dasarnya adalah bahwa kita membuat. Kita membuat slide presentasi. Tambahkan fitur kelas point. Kemudian slide show. Terima tanggapan. Simpan responsenya. Seperti itu. Ini untuk mengirimkan foto. Nah. Sama halnya Bapak dan Ibu. Jika. Ini apa ya. Oke. Ini. Kalau menggunakan. Tadi ya. Tungguannya. Iya. Jadi kalau menggunakan. Bapak dan Ibu. Bentar. Bentar. Bentar Pak Brohman ada tamu. Bentar ya. Ini kuncinya. Saya letakkan di luar. Jadi Bapak dan Ibu. Ini. Kita minta siswa. Jadi saat ini saya slide show. Sebentar. Ini. Image upload ya. Oke. Kemudian. Ini. Ini perintahnya ya. Unduh slide. Tuliskan bagian-bagian tumbuhan yang ditunjukkan oleh garis. Dengan menggunakan aplikasi edit gambar. Misalnya paint. Unggah ke kelas point hasil pekerjaan Anda. Jadi ini harus diunduh dulu slide-nya. Jadi diunduh dulu. Jadi tampilannya. Oh saya sudah keluar ya. Tadi ya. Plus point. Plus point ya. Plus point. Plus point. Titik app. Wah berarti jaringan saya yang lama nih. Nah ini. Ini harus diunduh dulu. Jadi. Ini. Jadi klik ini dulu. Kita sudah unduh. Simpan sebagai. Atau ini. Katakanlah slide. Kemudian di panranuanta. Oke. Saya save. Setelah itu. Aplikasi edit gambar. Yang standar saja. Saya ambil paint. Paint. Kemudian buka. File-nya tadi ada di. Waduh. Jauh itu. File-nya. Di tempat download. Iya. Di download. Di download. Tadi dia ada di mana itu ya. Di kelas point. Plus point. Ada panranuanta. Ini. Ya. Open. Nah. Kita bisa bikin. Anotasi. Di sini. Bunga. Ini bunga ya. Bunga. Kemudian. Di sini apa? Buah. Buah. Oh besar sekali ini ya. Buah. Lalu yang di sini apa ya? Biji. Biji. Setelah itu ini? Daun. Daun. Kemudian. Batang. 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 Batang dan akar ya. Akar. 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 Kemudian ini. Ups. Harus diunduh ya? Iya. Ini kan perintahnya. Unduh slide. Kemudian. Ini ada dua kompetensi sih yang sebenarnya kita tuntut di siswa. Apakah dia bisa menggunakan aplikasi edit gambar. Jadi sambil siswa kita menelusuri atau menuliskan nama-nama bagiannya ini tanaman, kita juga mengharapkan siswa kita memiliki kompetensi untuk mengoperasikan aplikasi edit gambar yang standar saja pakai paint. Nah, setelah itu kita simpan lagi nih. Simpan baru kembali masuk ke sini. Kembali masuk ke sini. Mana dia? Masuk ke sini. Di mana tempat saya mengirimkan? Apakah tadi saya sudah memberikan perintah? Coba di sini. Ini belum saya klik ya. Image upload. Saya klik dulu image uploadnya. Nah, maka di Bapak dan Ibu akan muncul seperti ini. Pilih gambar. Tadi ada dua. Saya pilih gambar. Pilih gambar tadi di mana dia ya. Kita pilih gambar di class point. Kemudian sini ada slide. Yang sudah ada isinya itu ya. Oh, sudah. Open. Saya open. Nah, ini. This is my project. Misalnya nih. Kirim. Oke. Akan muncul di class point di presentasi saya seperti ini. Jadi akan masuk seperti ini. Pak Ahmad Ripai juga sudah masuk. Oke, mantap ya. Siap. Jadi ini yang saya kerjakan tadi. Kemudian ini punyanya Pak Ahmad Ripai. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Hanya saja karena ini kan menggunakan lebih dari satu aplikasi. Maka usahakan waktunya lebih lagi. Ke Ibu Wahyuni. Jadi kita bisa memanfaatkan image upload ini untuk ditautkan dengan aplikasi lain. Bagian-bagian pohon dari Ibu Ella. Pohonnya ngambil di mana ini Ibu Ella? Ngambil di tempat lain. Ngambil di tempat lain. Ngambil di tempat lain. Soalnya di HP Pak mengerjakannya. Oh, ya. Jadi. Jadi kalau tidak sama dengan templatenya, nanti nilainya berbeda. Nah, ini cantik gambarnya nih. Ini juga ngambil dari tempat lain Pak Haryanto. Oke. Bukan tidak boleh berlama-lama karena sudah jam 8. Takutnya nanti sesi install karena banyak yang belum install. Oke, siap. Jadi seperti itu ya. Oke. Ini image upload sudah. Jadi saya close up mission. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terbeda dengan tomat itu. Ini? Ini pohon tomat atau buah tomat? Hah? Buah. Buah. Buah, oke. Buah tomat, Pak. Sekarang kita masuk ke audio. Mana audio ya? Oke. Ini saja ya. Ini ya Bapak dan Ibu. Saya minta Bapak dan Ibu melapalkan teks proklamasi Indonesia. Oke, siap. Oke, siap. Jadi Bapak dan Ibu nanti saya minta merekam audionya. Jadi pakai ini ya. Jadi audio record. Abdul Rahman sekedar menambahkan kalau Zoom-nya pakai HP, audionya kadang-kadang nggak muncul ya. Karena kan ini cukup tangkat ya. Tukaran ya. Tukaran dia jadinya. Jadi kalau misalnya terganggu audionya kalau menggunakan HP, harap maklum ya, Teh. Ini rekam aja dulu pakai HP yang lain atau nanti Bapak Ibu coba ya. Ini sekedar Pak Abdul Rahman memberi contoh gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa setelah ini mencobanya ya. Karena kita harus masuk sesi install nanti ya. Oke, ini audio. Silahkan hati-hati tidak hafal proklamasi. Rekor ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengendai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Dan dalam timpul yang sikat-sikatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hadda. Terus. Dikirim. Dikirimnya mana ya? Bawah ya. Pak Abdul Rahman, saya sambil makan roti ya. Alhamdulillah. Dikirimnya nggak tahu di mana. Ada bu, di bawah bu. Di bawah, di bawah. Ini rekam audio gitu ya Pak? Ya, rekam audio. Jadi silahkan pilih rekam audio. Ini, klik. Saya sementara merekam audio saya. Proklamasi kami. Bangsa Indonesia. Selesai. Dimana dia ya? Oh, ini mikrofonnya tidak ini. Karena saya gunakan mikrofon ini. Oh, saya juga. Lupa izinkan. Lupa izinkan. Makanya ini? Batalkan. Dia rekam audio tidak didukung oleh browser Anda. Karena seperti itu. Saya batalkan kalau begitu. Coba deh. Cek audio. Apakah bisa merekam? Proklamasi. Kami. Tidak mau, Ki. Dia tidak mau. Ya, pokoknya begitulah. Harus direkam ya. Seperti itu. Apakah sudah ada respons yang masuk? Kalau orang Jaman semua apa? Oh, yang ini ya. Pak Wahyu. Ini kok bisa kirim. Tuh, Pak. Ibu Wahyu itu. Ya. Maaf, Bu. Belum ngopi, Pak. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan hal-hal yang mengenai perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk. Bahaya. Oke, terima kasih, Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih, Bapak dan Ibu. Pak Harian. Kok kok perpindahan penduduk? Transmigrasi ini. Oke. Oke. Bapak dan Ibu, bagi guru agama yang bisa, mau mengecek hapalan siswa bisa pakai ini. Iya. Silahkan pakai audio record. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Satu lagi. Iya, waduh panjang amat tuh, Bu. Tidak muat nanti rekamannya. Eh, benar-benar, Pak Abdul Rahman. Bapak Ibu, bentar-benar. Bapak Ibu, kira-kira gimana kalau diterapkan di kelas Bapak Ibu, seru nggak? Seru lah. Tapi saya mengawas. Saya seru, tapi enggak semua punya peralatan. Pastinya seru, Teng. Tapi enggak semuanya bawah. Kayak jadi best ini kan, saya ajarkan guru. Ya, gitu dong. Kalau pengawas, ajarin sekolah binaannya ya. Oke. Yuk, satu lagi ya. Unggah video saat Anda membaca teks proklamasi. Nah, sama ini ya. Ini fiturnya, video upload. Kemudian, required caption. Sama. Required itu keterangan ya? Iya. Caption, caption yang keterangan. Saya orang Indonesia makannya nasi. Oke. Ini diklik video. Nanti Bapak dan Ibu akan mendapati di kelas poinnya seperti ini. Bisa pilih video kalau kita sudah merekam videonya. Kalau mau merekam sekarang, coba diklik. Apakah saya ada? Nah, ini. Nah, ini tinggal merekam nih. Proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Demikian. Jangan sampai perpindahan penduduk. Contoh rekaman video. Habis, Bu. Pindah dari Kulau Jawa Kusmatera, Bu. Makanya pindah. Oke. Ini sudah terkirim. Respon Anda telah terkirim. Coba di cek deh di kelas poinnya. Pak Puspo. Siap-siap. Sudah masuk. Pak Puspo. Pak D. 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 Ini rekamannya menghilang seperti ini karena apa ya? Biasanya. Belum selesai menerima. Coba yang Bu Naini itu. Bu Naini ya. Coba A ini. Ini ada tuh. Tidak kedengaran suara. Kedengaran suaranya nih. Kenapa saya enggak kedengaran ya? Kok saya enggak kedengaran ya? Saya kenapa enggak kedengaran ya? Masuk di headsetnya Pak A ini. Pak Amang kayaknya. Bukan, bukan. Kan Bapak Ibu mungkin lagi nge-zoom ya. Jadi suaranya audionya di-zoom gitu. Iya. Nanti-nanti Bapak Ibu coba ya. Bentar. Sambil menunggu Bapak Ibu. Pak D. Halo Pak D. Pak D. Ini kedengaran ya? Kedengaran, kedengaran. Ini kedengaran nih. Ini kan rekaman nih. Televisi jaman dulu. Radio. Share screen kan saya kayaknya. Coba share screen. Share sound. Oke, share sound. Tempoh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Ata. Oke, demikian. Ini yang asli ya. Yang asli. Tadi kalau ada yang salah-salah dikit nggak apa-apa. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Tapi audionya tadi proklamasi nih ke dengaran Bapak Ibu. Bagus, bagus. Amang, tadi share audionya bagaimana ya? Share audionya itu caranya. Apakah di... Waktu presentasi maksud saya. Iya, oh iya. Oke, pada saat saya stop share dulu. Kemudian di bagian bawah kan ada share screen ya Pak ya. Oh iya, betul-betul. Kemudian ada share sound. Di sebelahnya ada optimize for video clip. Ya, dicentang share soundnya supaya audio yang terkirim di share screen itu bisa terdengar di room Zoom. Seperti itu. Partisi Pancen, share screen daikon. Pak Abdul Rahman ternyata ada acara di rumah kakaknya. Jadi sesi penginstalan katanya Pak Abdul Rahman aja. Jadi Bapak Ibu yang belum install, kalau bisa sih mereka yang ini ya Pak Abdul Rahman ya, yang kita pandu ya. Karena kita kan sudah install ya. Iya. Bunda siapa ya? Jadi ini ya, begitu prinsipnya kalau unggah video ya. Boleh yang ada di perangkatnya atau boleh rekam langsung. Oke, itu tiga fitur Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Teh Umi dulu. Ya, terima kasih. Semoga semakin jelas ya Bapak Ibu cara membuat soal interaktif di kelas poin. Sekarang Bu Subreyeni ada? Karena belum install, kita mau ngajarin Bapak Ibu. Tapi saya sih memintanya yang belum install bisa share screen supaya nanti kita pandu. Bapak Ibu yang belum install juga memperhatikan bagaimana cara installnya ya. Ya, ini sudah se-screen. Ibu, screen yang bawah. Belum tampil di room. Yang tombol hijau, Bu. Ada share screen. Ya, sudah. Belum tampil di kamar. Sudah jadi host kah? Sudah, sudah. Oke, sudah. Tapi Pak Abdurrahman belum tutup berarti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Share screen, kemudian pilih saja screen. Pilih screen, kemudian setelah itu klik share. Bu, Bu, dengerin Bu. Bu, sebelah partisipan itu kan ada panah ke atas warna hijau. Iya. Ibu klik dulu. Oke, apa yang muncul Ibu? Bawah hijau. Bawah hijau. Lalu di pojok kiri ada screen, Bu. Pojok kiri ada screen. Lalu klik share yang bawah, pojok. Kanan, ya. Oke, sudah muncul. Sekarang buka ininya, Bu, browsernya. Tab baru. Di sebelahnya zoom. Yang icon tambah, Bu. Plus, plus. Mana ini tertutup? Plus, plus. Plus yang tanda. Yang plus sebelahnya pos peserta. Apa ini? Pos peserta zoom. Ibu, Ibu, kalau tertutup, yang hitam-hitam dari zoomnya pindahkan ke bawah aja dulu, Bu. Oh, iya. Iya, titik tiga boleh. Oh, iya, iya. Oke. Ah, iya. Tambah di situ. Oke. Tambah di sini. Plus point. Diketik? Iya. Oke. C-L-A-S-S-P-O-I-N-T. Plus. Ibu. Ibu. Iya, titik. 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 Io. Iko, Bu. Itu sudah ada. Tinggal pilih. Kalau. Bapak, Ibu. Bisa membedakan. Kalau bergabung, classpoint.app. Kalau install, classpoint.io. Oke. Yang ini? Yang ini? Diklik, ya. Iya. Oke. Tinggal klik ini yang classpoint. You're all in one teaching. Oke. Oke. Kemudian. Check out. Iya. Coba dimaksimasi, Ibu. Oke. Nah, di tombol kanan atas itu kan ada tanda panah ke bawah, ya? Abdul Rahman, sekedar tambahan. Kalau sekarang bukan download dulu, tapi bikin akun dulu. Bikin akun lagi? Oke. Kalau begitu sign up. Jadi, kalau dulu kan download dulu, baru bikin akun. Kalau sekarang bikin akun dulu, nanti downloadnya adanya di email. Jangan di situ. Boleh, di situ juga boleh. Boleh. Nanti. Iya. Ya, sudah. Mas aja. Alamat email yang akan digunakan. Oke, dulu. Sebenarnya bisa dengan kita klik Gmail Pak Abdul Rahman di bawahnya, atau Microsoft, atau FB. Boleh. Pilih saya. Berarti klik ini, Ibu. Iya, boleh. Klik. Tinggal pilih akunnya. Oh, sudah. Iya, sudah. Tekan tuh. Yang di atas, ya. Klik. Oke. Wah. Tutup mata teh, Umi. Wah. Sudah, sudah, sudah. Sudah. Gak perlu pun punya orang. Saya jadi kebanyakan. Berikutnya. Salah. Lupa. Ibu, Ibu. Back dulu, Bu. Ibu, back dulu. Kalau Ibu lupa, kalau Ibu lupa sebaiknya kliknya gambar G aja. Coba Ibu. Sudah G ini. Sudah G ini. Oh, ini udah G. Iya. Oh, kok bisa lupa email Ibu ya? Sandi, jangan lupa. Atau email yang satu lagi ini. Oh, ini belum masuk ya. Ibu, Ibu, kalau bisa pakai Gmail punya nggak, Bu? Iya. Iya, iya, ada. Ini belanja kok bisa lupa. Boleh lupa ini. Iya. Kita pakai selalu. Oke. Iya. Berarti ketik lagi classpoint.io. 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 Enter. Oke. Sign up. Di atas sini? Iya, boleh di situ. Boleh di sign up for free. Kemudian klik yang G. Oke. 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 Klik. Ini langsung. Oh, iya. Iya, langsung Pak. Begitu. Iya, langsung. Organisasinya boleh dilengkapi dulu. Organisasi? Bisi? Sekolah. Atau instansi, Bu? Instansinya, iya. Skrupin sih. Oke. Smatera Barat. Oke. Kemudian di situ pilih. Ini. Saya mengetahui classpoint dari mana. Dipilih dulu di situ, Bu. Dari saya. Iya. Dari TEUMI. Baru sekarang, baru. Dari, iya. Dari webinar. Webinar, Bu. Itu webinar. Iya, webinar. Klik. Kemudian nomor HP-nya. Nomor HP itu berarti langsung delapan. Hati-hati, ya. Agus Sudiana Masimpin. Lanjutkan. Siap, langsung. Baru unduh. Unduh. Iya. Iya. Sudah diklik, Kak? Sudah. Sementara jalan di atas. Boleh diklik itu yang di sebelah kiri. Fotonya, Ibu. Yang angka dua. Gini. Panang-panang ke bawah. Panang ke bawah. Nah. Yang panah. Itu di atas, warna biru, Bu. Sampingnya foto, Ibu, tadi. Di atas. Iya. Nah, itu. Itu untuk melihat progresnya. Boleh dilihat. Nah, ini. Sementara. Oh, kenapa diklik dua kali ya. Oh, terklik dua kali. Boleh nanti dihapus. Oke. 62, ya sudah. Boleh diklik salah satunya, Bu. Yang di atas itu yang sudah. Ya. Klik. Ini akan diarahkan langsung masuk ke instalasi. Ini. Kemudian, I accept in now di centang. I accept. I accept. Itu, Bu. I accept. Kecil, kecil, kecil. Di atas install, Bu. Di atas, Bu. Itu ada tulisan hitam, Bu. Di bawah, Bu. Turun ke bawah, Bu. Di kotak. I accept. I accept. I accept. I accept in now. Ibu-ibu panahnya jangan ke kanan. Nah. Bu, Bu. Jangan turunin itu, Bu. Tadi itu hasil unduhannya diklik lagi coba, tadi. Yang di panah bawah, atas itu. Ini, Bu. Bukan, bukan. Panah ke atas. Ini. Oke, ya. Klik. Nah, pilih salah satu. Yang di atas. Di klik, ya? Ya. Di klik. Ibu-ibu, fokus ya. Itu kan ada warna biru, ada warna putih. Nah, di layar warna putih, di atas install, itu ada tulisan I accept. Itu ada kotak, Bu. Kecil. Sebelahnya view, Bu. Cintang. Sebelah. Yang di kotak, di kotak biru ini, Bu. Di kotak biru. Di kotak putih. Di kotak putih turun ke bawah. Nah, itu sebelahnya ada kotak kecil. Sebelah kiri, Bu. Di cintang. Ada kotak kecil, I accept. Nah, itu dia. Nah. Di klik, Ibu. Oke. Muncul install. Klik install. Ayo, yang kurang fokus, kopinya keluarkan. Ayo, ayo, ayo. Ini sementara. Abis kopi, Bu. Oh, abis kopi. Ini yang debat. Ini keluarnya, Mi. Apa lagi ini, Mi? Ini sementara, menyiapkan. Sabar, Bu. Itu lagi persiapan, Bu. Penasaran. Ibu, sabar dulu. Soalnya udah dua kali gak masuk ini. Ada kegiatan terus. Tunggu, sabar. Kalau lagi install itu harus sabar. Ditinggal ngopi aja dulu. Oke. Sambil menunggu, saya coba lihat di kolom chat. Adakah? Medan hujan lebat. Mohon maaf terganggu. Wah, hujan lebat. Kami sore tadi hujan lebat. Bogor sudah lama tidak hujan. Sudah lama tidak hujan, Bogor? Sudah lama tidak hujan. Berarti sama kampung saya, Takalar ya? Lama ya? Lama sudah, entah hujan. Tapi kalau tidak hujan, ganti ya? Di Bogor kekeringan sumur, Bu, ya? Ya, tapi gak di tempatku sih jauh. Itu di Kabupaten Bogor. Aku kan di kota. Gaya. Secara kebetulan itu ada anak kos di daerah Bogor. Susah air katanya. Di mana, Pak? Di IPB, Bu. Di Pasca Sarjana. Anak yang kecil. Oh, di Dermaga ya? Iya. Kalau Dermaga itu kan, Pak, daerahnya pohonnya udah langka ya. Jadi ya seperti itu. Pasca Sarjana, Pak, itu yang... Agak kesulitan air sekarang katanya. Di Dermaga apa di Baranang Siang, Pak? Baranang Siang, Pak. Di Baranang Siang kalau gak salah, Bu. Oh, Baranang Siang. Ah, di rumah saya? Itu dekat rumah saya, Pak. Oh iya, nantilah, Bu. Kalau saya ke tempat anak singgah. Boleh. Silaturahmi. Iya. Hanya dengar suaranya aja sih. Gak pernah jumpa. Sama nih. Teh Umi gak pernah ke Lutimur. Iya, iya belum nyampe ya. Ini masih ya preparing. Agak lama ya. Ada yang nanya, ingatkan Pak Abdurrahman PPT-nya, padahal udah dikasih link-nya ya. Bapak-Ibu itu link materi, Bapak-Ibu tinggal diklik dan tinggal diunduh. Installation-nya gagal. Ini mungkin ada yang... Coba di-close dulu ini. Ada yang belum spesifik. Di-close. Di mana close-nya nih, Pak? Ada di bawahnya. Oh iya, boleh di situ. Close. Kemudian... Yang di bawah, Ibu. Yang di taskbar itu... Di sebelahnya Chrome, Ibu. Di sini? Di bawah. Di bawah. Di baris bawah. Di sejejerannya Chrome. Paling bawah. Paling bawah. Mau di sini bertanya? Ya, silahkan dulu. Nanti dulu ya, Bu. Nanti dulu ya. Yang sebelahnya 26 derajat Celsius, Ibu. Yang berawan. Yang di taskbar. Oh ini? Mana, mana. Oh bukan. Di bawah, di bawah, Ibu. Di bawah. Di sebelahnya jam. Ada jam. Kemudian tanggal. Wah, gimana nih? Nanti ada kamu. Di bawah. Terus ke bawah lagi, Ibu. Bawah. Lagi, lagi. Yang ada... Ya, kanan. Kanan lagi. Kanan lagi, Ibu. Kanan lagi. Kanan A itu ya. Coba di klik. Di klik. Ini sementara aktif tadi, Ibu. Di centang accept-nya. Di centang accept-nya. Ya, oke. Install. Karena dua kali prosesnya tadi, nih. Masih. Ini Windows berapa, Ibu? Windows 10 ini, berat. Ofis-nya? Carlu kan puasa. Ofis-nya, Bu? Mungkin PPT-nya aktif, kali? Coba di-close Excel-nya. Iya. Coba di-close Excel-nya dulu, Ibu. Excel. Iya, di-close. Iya, coba di-close. Jangan lupa disimpan. Ini materi sudah di-group, Bu. Dipin dulu. Coba tak pin-nya. Coba tidak ter-update itu, Teh. Oh, itu kan link, ya. Tidak ter-update itu. Ibu, window-nya versi berapa, ya, Bu? Seperti 13. Seperti 13. Oh, takutnya ada sesuatu yang harus di-install, Pak. Coba di-view-log dulu, yang view-log itu. Yang mana, Pak? Yang di kotak biru, di kelas point, ada view-log. Bawah-bawah, Bu. Bawah-bawah, Bu. Bawah-bawah. Bawah-bawah. Iya, itu sih. Kebawah lagi, Bu. Butuh net framework kayaknya, Pak. Iya, net framework. Oke, kayaknya sih butuh net framework ini. Versi NT64. Plus point 6432. Itu ada file list-nya, Pak, Tuh? Coba ditutup ini, kemudian masuk di PowerPoint-nya, Ibu. Silah. Belum pernah sama sekali, ya, ditutup. Plus point-nya ditutup. Ditutup? Iya. Coba di PowerPoint-nya, Ibu. Diaktifkan PowerPoint-nya. PowerPoint biasa, Pak? Coba, iya. Di PPT ini. Ini Windows 10, nih. 2013. Oke. Coba, Bu. Klik, Bu. Oh. Ini. Iya, iya. Iya, dimaksimis saja, Bu. Coba masuk di blank presentasi. Ini belum saya ingin aktif. Iya, iya. Kita kasih nomor patofik aja, Pak. Khawatirnya ini, apa namanya, lisensi dari PowerPoint-nya. Enggak support, maksudnya. Enggak support. Bunda, aku kasih nomor tim ahli kelas poin, ya. Iya. Untuk bertanya kenapa file lead, ya. Nanti bunda bilang aja dari TUMI gitu. Mau install, tapi enggak bisa. Nanti dipandu jarak jauh, ya, Bu. Sama Pak Taufik, ya, Bu. Iya. Iya. Boleh. Bentar, saya kirim nomornya. Oke, Ibu ditutup itunya. Gantian yang lain? Ada yang belum install? Saya, Bu. Oke, saya jadikan ini, ya. Sebentar. Jangan lupa nomornya, Pak. Taufik. Sebentar. Sebentar. Kan mau jadiin kohos dulu. Sabar dong. Saya kan multi-talent, tak usah lo ya. Oke, udah dong. Udah, udah, udah. Udah semua, udah semua. Ayo, Ibu. Ibu, Ibu. Iya, iya. Iya, ibu, udah aku WA, ya. Iya, iya. Kalau dibalasnya agak lama, mohon maaf, karena Pak Taufik di Kalimantan beda satu jam. Ya, jadi sama dengan Pak Abdurrahman, beda satu jam. Kasih ini, di situ stop order screen sharing, do you? Berarti besok aja enggak apa-apa ya, Bu, ya. Enggak apa-apa. Sudah tidur mungkin, ya. Yes, atau nom, nih. Ibu, enggak kelihatan, Bu. Ibu, di stop dulu, Bu. Ibu, ibu, di stop dulu, Bu. Kalau share screen itu, setelah klik tanah, di pojok kiri ada screen warna biru. Sehingga kita berpindah-pindah kemanapun, terlihat kalau ini, Ibu lagi di layar zoom. Oh, gitu. Jadi gimana screen share? Terus? Ibu, stop dulu, stop dulu. Stop dulu. Nah. Nah. Ikutin ya. Nah. Share screen. Share screen. Terus screen kiri atas. Kiri atas. Kiri atas share. Screen. Screen. Tidak ada sih. Terus screen dulu, dipencet yang ijo bawah kanan. Sudah, sudah dibakar dari ini. Nah. Sekarang di layar, Ibu, ada enggak tulisan screen di kiri atas warna biru? Screen di kiri. Ada. Nah. Itu di klik, lalu sekarang ke bawah kanan. Ntar, ini di klik. Nggak bisa, udah ini lagi klik. Terus sekarang ke kiri bawah, eh ke kanan bawah ada share. Nah, ini lagi ngekliknya kok ininya apa laptopnya, nggak bisa-bisa ngeklik. Ini kenapa ya? Yang hitam. Tombol hitamnya mungkin. Tombol hitam. Fitur hitamnya kelas ini, zoom. Kenapa? Tidak tertutup ya? Ini kenapa ya? Apa di klik kok bisa, nggak bisa-bisa ya? Belum tercentang mungkin, belum terklik mungkin ininya. Yang tadi yang dimaksudkan Tehumi. Yang screen. Ada screen terus di samping. Apa kanan bawah ada share. Ini lagi. Ntar saya pakai itu dulu. Pakai apa namanya? Pakai. Apa namanya ini? Nah. Ntar, ntar ya. Ini di tulisan screennya ya? Iya. Screen, klik. Setelah itu di tombol kanan bawah ada share. Saya udah pakai apa ini namanya, Mos, tapi nggak bisa juga. Kenapa ini ya? Macetnya di apanya. Ibu, nyalain kamera nggak? Belum, belum. Oh, nggak. Maksudnya malah jangan nyalain kameranya. Oh, nggak. Saya nggak nyalain kamera. Screen kan sudah ada terseskiri nih. Saya klik nih. Nah, ini udah nih. Ini udah nih. Ini juga lagi. Nggak, nggak. Coba sekarang ibu klik di atasnya. Sudah cocok ini. Sudah cocok bu. Sudah cocok ini. Sudah. Tersetikan kelas point.io. Di atas bu. Di atas bu. Di atas bu. Di atas. Di atas. Di atas ibu. Kenapa ditutup lagi ibu? Mati lagi. Ya kan, ibu. Karena ibu tutup. Di stop. Terus jadi kembali kemana? Share lagi. Share lagi. Share lagi. Share lagi. Screen. Share lagi. Kalau tertutup. Yang hitam-hitung pindahin ke bawah dulu. Ya, hitam mana ini? Hitam jumnya pindahin ke bawah. Gimana sih? Bisa ya? Bisa bu. Tinggal diseret pindahin ke bawah. Yang hitam-hitung. Titiga diseret. Oke. Ini muncul mata pelajaran SMK. Terus ini apa ini? Ibu disitu. Tambah. Tambah tepuk. Tambah tepuk. Iya. Kok di close? Mati lagi sih. Karena ibu. Ulang-ulang ya. Siap. Siap. Klik screen. Terus share. Udah. Kok begini lagi keluar nih? Oke. Sudah dulu. Sudah. Tambah tep. Tambah tep. Belah mana ditambah tepnya? Yang tambah. Oh. Berarti tertutup ya bu ya. Oh. Biser saja ke bawah. Oke. Tambah tep. Iya. Oke. Classpoint.io. Tadah. Ini turun dulu ke bawah. Classpoint. .io .io ini windows 11 ya enter 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 classpoint .io itu you you're all in one ya terus sign up sign up yang ini ya ya oke terus ya pake g ya boleh pake microsoft boleh pake facebook jadi akun ya terus tempat kerjanya kemana apa sekolahnya sekolahan boleh dinas boleh terus dari mana organisasi webinar pencarian online oke lanjut selanjutkan terus undu ini kan ada perintah undu install masuk ya yang ini undu ini ya undu undu oke kok simpannya ke mana nih ke download atau ke ke dokumen sudah cocok gak nih ke dokumen oke ini di dalam folder iya di dalam folder mana akan pilih dokumen mana tadi dokumen dokumen tar 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 tadi udah masuk kok biar satu file dokumen klo tiga dua empat das open save ya Oke Safe ya Pak? Iya Tunggu Sebelah kanan atas itu sudah ada Di samping foto Ibu Sementara progress itu Oke sabar nunggu Sabar Udah udah Nunggu sampai Penuh ya Sementara ini baru 4 Jangan nunggu sampai besok ya Kalau mulut ya Karena tap Ibu Banyak yang dibuka itu biasanya Indomu ada WA Ada itu Tapi ya gak apa-apa Ditunggu aja Bu WA sama Jum'ah aja Kayaknya deh Pak Ya berarti Itu si Indihomnya lagi Tidak boleh nyebut sponsor Nyebut sponsor Bukan ini Kan kataku kan Gak boleh nyebut sponsor Sorry Lata Ada yang mungkin sambil bisa jawab-jawabin Yang dicat Padahal ini Aku lagi di WA Ada yang minta materi hari pertama Padahal sudah dibagikan ya Bapak Ibu Gak mau manjat ke atas Bapak Ibu Belum scroll ke atas Bu Aduh Lama benar ya Apa keluar kelari Apa sih sih hasil Something Post Under Do Who are Create And Do Sama banget ya Software pun Pakai GSM ini ya Oh iya Ini laptopnya perlu di update ya Oh gitu ya Iya Tapi nanti Nanti saja di update nya Yang di sebelah kanan Di bawah itu Di jajarannya Jam dan tanggal Itu ada di sebelahnya Mic Yang ada tombol warna merah itu ya Apa itu Pak? Ini Yang tombol warna merah ini Artinya ini perlu update ini Sistemnya Yang sebelah mana? Sebelah kanan Kanan lagi Bu Kanan lagi? Kanan bawah Kanan bawah nih Iya sebelah lagi Nah itu Ada salah kerunakan privasi Apa? Bukan yang di Bawahnya Bawahnya Bawah tas barbu Di tas barbu Nah itu sih Sebelah kanan lagi Itu ada yang warna Nah itu ya Itu ya Notifikasi Nah itu sepertinya harus ada yang Di update Your device need to Restart to install Update Nah dia butuh update nanti Windows nya ya Terus gimana ini? Diklik saja itu yang tanda kebawa Yang download tadi Iya Iya Untuk melihat progresnya Sama banget 13 menit 14 13 Ambil menunggu Ibu selesai Mungkin bisa Ini Apa? Sesi tanya jawab Yang di chat Pak D Sebentar itu Ada Permasalahan Kayaknya Punyanya Bu Siti Di prihatin Itu Kalau saya lihat Something wrong Please restart powerpoint And try again Oh lagi Powerpoint nya kan kebuka Oh iya mungkin Powerpoint nya ditutup dulu bu Powerpoint nya ditutup dulu bu Powerpoint Enggak Oh enggak Dicoba Bukan Bukan Dicet Ini Bunda siapa Siti Prihatin Kalau ini Bu Oh Lisa Saya coba Ya Pak Terima kasih Yang Yang Tanya Dicet Itu Tadi Oh Kurang Kopi Enggak Fokus Maaf Iya Kopinya Habis Ya Itu Di Yang Apa Progress Apa Untuk update Itu Bisa Pak Amang Ya Diklik Terus Di Tapi Harus Restart Ya Harus Restart Ini Iya Ini Ini Juga Masih Lawama Itu Itu Enggak Akan Kayaknya Enggak Akan Kalau Lama Besok Enggak Apa Misalnya Ini Aku Buka Jum Lagi Kalau Pak Abdurrahman Ada Keperluan Pak Ada Keperluan Enggak Apa Nanti Aku Bukain Jum Lagi Untuk Yang Yang Masih Kesulitan Install Khususus Yang Kesulitan Install Oke Bunda Kayaknya Punya Bunda Masih Agak Lama Jadi Gimana Nih Cancel Aja Ada Cancel Jangan Dikancel Maksudnya Biarin Sampai Tuntas Tapi Nanti Setelah Download Langkah Selanjutnya Besok Aja Gitu Tapi Kalau Sebetulnya Kalau Sudah Sudah Download Tinggal Klik Klik Itu Terus Masuk Bisa Tapi Harus Itu Bunda Itu Yang Tadi Katanya Pak Abdul Rahman Yang Di bawah Itu Harus Update Itu Itu Dulu Yang Di bawah Yang Tadi Yang 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 Ya Itu Nanti Ya Itu Nah Itu Di Di update Dulu Itu Baru Setelah Terunduh Baru Di Intal Coba Itu Biar 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 Gak Apa Tapi Tutup Sampai Nanti Biar Mungkin Sambil Nunggu Mungkin Yang Lain Pengen Juga Gitu Lupun Oh Gitu Ya Nanti Nanti Bisa Dilanjutkan Di Apa Group Gitu Kasih Informasi Sudah Bisa Apa Belum Gitu Nanti Di Informasikan Di Group Begitu Bunda Jadi Ketika Ini Sudah Selesai Ini Kan Ini Setelah Diklik Ya Jangan Diklik Lalu Jadi Langkahnya Begini Langkahnya Begini Langkahnya Begini Ini Kalau Sudah 100% Ini Kan Ibu Tahu Letak Letaknya Dimana Foldernya Dimana Kemudian Setelah Itu Usahakan Windows Di Update Dulu Gitu Dengan Cara Restart Ini Kan Butuh Restart Untuk Mengupdate Tunggu Tunggu Sampai Proses Update Selesai Setelah Proses Update Selesai Baru Masuk Ke File Class Point Yang Sudah Diunduh Untuk Klik Untuk Menginstallnya Seperti itu Tergantung Kecepatan Sebenarnya Yang Seperti Ibu Subria Ini Tadi Cepat Sekali Malah Paralel Unduhnya Tadi Hampir Bersamaan Selesai Tergantung 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 Banyak Taku Ibu Jadi Ini Ibu Stop Sharing Dulu Tunggu Sampai Selesai Nanti Kalau Udah Bisa Di Group Atau Besok Besok Kita Lanjutkan Boleh Berarti Saya Stop Share Dulu Saya Klik Stop Share Oke Oke Ayo Pak D sama Pak Abdulrahman Kita Mau Ke sesi Tanya Jawab Yang Di Chat Atau Gimana Tadi Saya Membaca Chat Gini Saya Ada Tulisan Apa Tadi Itu Perintahnya Kayaknya Lebih Dari Dua Tuh Ya Mana Wrong Something Wrong Something Wrong Jadi Kayaknya Dia ada Dua Perintah Di PPT Silahkan Yang Ijin Left Gak Apa Yang Dari Pak Hadi Suyidno Ya Yang Dari Pak Hadi Setiap Saya Klik Fitur Di PowerPoint Muncul Tulisan Hanya Satu Tombol Aktivitas Yang Dapat Ditambahkan Pada Setiap Slide Jadi Maksudnya Begini Pak Hadi Masih Masih Ada Maksudnya Adalah Setiap Slide Itu hanya Boleh Menerima Satu Fitur Interaktif Jadi Slide Pertama Itu hanya Boleh Menerima Satu Fitur Tidak 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 Boleh Satu Slide Itu menjadi Dua Dua Perintah Supaya 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 Jelas Saya Share Screen Nah Misalnya Seperti Ini kan Kelihatan Di Layar Jadi Seperti Ini Ini kan Kita sudah Kasih Satu Perintah Yakni Video Upload Kita Tidak Boleh Lagi Menambahkan Fitur Lain Kita Mau Tambahkan Lagi Satu Fitur Katakan Layang Ini Ini Akan Muncul Hanya Satu Tombol Aktivitas Yang Dapat Ditambahkan Pada Setiap Slide Jadi Hanya Boleh Ada Satu Perintah Dari Fitur Aktivitas Ini Setiap Slide Tidak Boleh Disini Juga Kita Mau Multiple Choice Disini Juga Kita Mau Word Cloud Tidak Boleh Cukup Pilih Satu Saja Buka Ini Yang Baru Iya Jadi Kalau Mau Tambahkan Fitur Baru Silahkan Tambahkan Slide Di Bawahnya Seperti Itu Jawaban Pertanyaan Dari Pak Hadi Di Kolom Chat Mungkin Cara Nambahnya Belum Tahu Cara Nambahnya Tinggal Banyak Cara Banyak Cara Tinggal Tekan Enter Disini Nambah Atau Boleh Klik Kanan New Slide Boleh Ya Seperti Itu Boleh Juga Control M Kalau Saya Tidak Salah Ingat Control M Nah Tuh Sama Gitu Oke Ada 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 Lagi Pertanyaan Mungkin Bisa Diberikan Contoh Penggunaan Quiz Pada Kelas Point Ulangan Harian Sampai Hasil Analisis Butir Pada Soalnya Tanggal 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 24 Tanggal 24 Itu Trio Uap Ya Iya Kalau Ini Bisa Pilihan Ganda Ini Kalau Ini Pilihan Ganda Pakai Mode Quiz Ini Share Apa Tidak Kelihatan Tidak Ada Tidak Baca Soalnya Pak Mustafa Dari SMK Negeri Satu Pindrang Ini Saya Mau Nanya Ya Silahkan Misalnya Kita Mau Ngajar Kelas Point Apa Kita Buka Pertama Ini Point Kita Ibu Coba Ibu Boleh Ibu Siapa Namanya Buru Ini Misalnya Kita Buka Ini Nanti Siswa Kita Mau Masuk Langsung Begitu Kita Slideshow Langsung Siswa Bisa Masuk Coba Diklik Dulu Yang Klik Add to Title Klikkan Satu Kalimat Disitu Silahkan Lah Apa Ya Ini Haruh Ambe Ini Dulu Kan Yang Mana Bukan Ini Terserah Terserah Mau Buat Apa Disini Ini Ini Jadi Gambar Buat Buat Apa Maksudnya Disini Perintahnya Ibu Gambar Mungkin Oke Klik Buatlah Gambar Oke Gambar Kan Haru Jelas Gambar Kubus Misalnya Oke Kubus Misalnya Oke Berarti Pilih Apa Ini Dia Kan Mana Tadi Menggambar Ini Oke Boleh Klik Sudah Selesai Kan Sudah Kita Ini Contreng Contreng Ini Misalnya Siswa Biar Tidak Nampak Oke Terus Kita Slidesow Terus Anak Masuk Ke Kita Coba Dislidesow Coba Dislidesow Ini Dulu Belum Ini Sudah Muncul Oh Disini Langsung Sudah Kode Klasnya Ada Terima kasih Ini Ini Berarti Nganubun Ini Kayaknya Slide Terakhir Slide Kedua Di Scroll Saja Ke Atas Scroll Ke Atas Tombol Panah Ke Atas Tombol Panah Ke Atas Di Keyboard Tombol Panah Ke Atas Atau Di Bawah Oke Nah Ini Jangan di Klik dulu Birunya Kenapa Karena Harus Mengumpulkan Sisa Untuk Join Dulu Di Kelasnya Mari Kita Join Yuk Jangan Buru-buru Diklik Yang Birunya Ya Yuk Ada Muridnya Yuk Yuk Kita Gambar Kubus Saya Sambil Setrika Bapak Ibu 32 32 32 Coba Untuk Membagi Itu Diklik Kodenya Bun Kodenya Dulu Kodenya Coba Diklik Klik Nah Ini 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 Demo Ganti Kelas Ganti Kelas Bun Ganti Kelas Di bawah Ada Ganti Kelas Kode Acak Terus Mulai Terus Ini Bun Ini Ada Dua Ini Kan Pakai Barcode Itu Ada Tanda Seperti Apa Ini Itu Yang Seperti Uruf C Yang Sebelah Barcode Itu Diklik Bun Bukan Bukan Sebelahnya Itu Ada Tanda Panah Kurang Yang Sebelah Kanan Itu Kurang Dari Nah Itu Nanti Yang Itu Kunjungi Kunjungi Itu Diklik Kunjungi Yang W Class Point Atas Itu Diklik Nah Itu Kan Ada Copy Bun Oh Ini Di 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 Ya Itu Yang Nanti Dibagikan Bisa Kalau Barcode Kan Sulit Sepertinya Memang Sekarang Ada Update Jadi Di Samping Ada Barcode Ada Itu Tapi Yang Muncul Dulu Biasanya Barcode Jadi Kalau Memindahkan Untuk Copy Linknya Seperti Itu Tadi Bun Oke Oke Sekarang Diklik Diklik Di luar Di luar Di bagian situ Bagian di chat Chat Ini chatnya Nggak nampak lagi Oh ya Sudah Langsung di klik Yang di abu-abu saja Bagian abu-abu Oke Ini Oh bukan Yang di luarnya Class Ibu Klik disitu Yang tadi Yang abu-abu Oke disitu Di luarnya Ibu Di luar Di luar Oke Nah ini orang-orang Yang sudah bergabung Kami sudah ada 6 orang Sekarang Boleh di close Ini Ibu Yang klik Di atas Yang close Ini ya Iya Diklik Kembali Ke Slide nya Nah Klik slide drawing nya Tombolnya ini Yang tombol Birunya ini Oh ini ya Oke Nah ini sudah Nah sekarang kami akan menjawab Tadi nggak ada perintah yang lain-lain disana Iya Mari kita Untuk Yang pertama kali Yang pertama kali menggunakan Itu ada Apa Template ya Pak Amang ya Template Kelas Template kelas yang tadi pun Jadi itu Hanya Itu kalau Apa Bukan Bukan dari Kelas Peserta kita Makanya harus Dicari Atau dibuat Kelas baru Ganti kelas Seperti itu bun Ini teman-teman yang Mungkin baru Gitu Saya kan mau ikut Bergabung Kok masih yang terbuka Yang Pak 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 Lockout Sign out Lockout Lockout Di baris Tiga Ada Tinggalkan Kelas Lockout Tinggalkan Kelas Amang ini Ambil Di internet Di gambarnya Oh saya gambar sendiri Itu bu Saya belum pandai Sampai ke situ Masih ikut Seperti bu Saya dah Ini Itu Pak Wahyu Lebih lagi Ibu Wahyu Wahyu Pak Wahyu Wahyu Ibu ya Ibu ya Wahyu udah pintar ya Gambarnya Mering dikit Tak apa-apalah Bintangnya sepuluhnya Masih bintang ya Boleh Boleh Gimana itu Bintangnya Itu 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 Di Tiga Orangnya Diklik Wahyu Diklik Wahyu Diklik Nah itu Ada Ada Bintang Tanda bintang Itu Langsung Bintangnya Diklik Nah Ini Kalau Person Sudah Nanti Kalau Sudah Selesai Tambah Lagi Belajar Ya Nggak 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 Nih Nih Bunda Cud Layla Bikin air Eh Eh Ditutup Bun Sudah Tutup Tutup Jawaban Tutup Jawaban Misalkan Sudah Selesai Misalkan Waktunya Ini Ini Ya Nah Bintang Untuk Semua Nah Itu Semua Orang Yang Merespon Akan Mendapatkan Bintang Ini Bagikan Misalnya Dibagikan Itu berarti Ke media Sosial Kalau Mau Bagikan Ke Poin Kita Itu Uduh 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 Semua Oh bukan Tanyaannya Kan Mau Membagikan Materi Kita Oh bukan Oh Gak Apa Itu Otomatis Masuk Itu Di Powerpoint Ibu Ibu Tanyaannya Mau Membagikan Materi Atau Mengunduh Bukan Mau Masukkan Ke Slide Otomatis Otomatis Kecuali Kalau Ibu Mau Masukkan Satu-satu Oh Gitu Misalnya Jawabannya Pak Wahyu Coba Diklik Pak Wahyu Pak Wahyu Sorry Sorry Lupa Wahyu Diklik Wahyu Diklik Di Diresponnya 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 Di gambarnya Coba Klik Dikambarnya Klik Oke Itu Di titik Tiga Di titik Tiga Di titik Tiga Coba Diklik Titik Tiga Nah Itu ada Masukan Ke slide Klik Itu Dia akan Masuk Ke slide Kalau Misalnya Untuk Semua Untuk Semua Berarti Gak ada Ini Unduh Ini Ini Unduh Semua Coba Di Ditutup Ditutup Coba Ditutup Ya Ini Yang tadi Punyanya Bu Wahyu Bu Wahyu Oke Terima kasih Tehomi Bu Wahyu Besok Kalau ngejum Lagi Pakai nama Ibu ya Ibu Wahyu Jadi gak salah Lagi ya Saya Mau Latihan Presentasi Oke Dari Ibu Siapa Mau Tanya Pak Zem Surya Mau Tanya Dalam Kelas Kan Tidak Semua Sisa Punya HP Bagaimana Caranya Solusinya Biar anak-anak Yang tidak Punya HP Bisa Berpartisipasi Di Kelompokan Belong Kelompok Atau Mungkin Gantian Bisa Pak Ya Gantian Dengan Akun yang Berbeda Ya Begitu Begitu Bu Sam Surya Terima kasih Ya Terima kasih Yang lain Terima kasih Pak Silahkan Ncoba Ncoba Mau Ncoba Silahkan Siapa Sampai Sini Saya Klik Yang Mana Pak Sebentar Bunda Nah Ini Ini Pak Amang Ya Itu Visual Studio Iya Install Saja Itu Langsung Install Bun Ibu Neni Neni Ibu Neni Klik Install Ibu Wahyu Silahkan Share Screen Enak Ini Tapi Saya Ini Latihan Yang Kemarin Yang Pakai Multiple Choice Boleh Pakai Yang Mana Boleh Ini Tadi Buat Soal Ini Berarti Saya Harus Buat Kelas Dulu Ya Tidak Harus Bun Tidak Harus Tapi Kalau Nanti Nah Ini Kan Untuk Membuat Soal Membuat Kelas Kan Belum Oke Terima Powerpoint Ini Kelasnya Tadi Ibu Neni Waju Waju Apa Sambil Tidak Tidak Untuk Tugasnya Itu Belum Ya Pak Belum Belum Dari Tehumi Kalau tugas Tertulis Nanti Akhir 16 Agustus Ya Ini Karena Pak Samsir Lagi Berduka Ini Belum Materinya Juga Masih Class Point Tadi Mundur Iya Mundur Tidak Apapapun Pak Dipus Disini Saya Saya Peserta Loh Saya 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 Ini Peserta Malah Ini Peserta Anu Ini Kenapa Ini Powerpoint Saya 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 Pak Rencananya Semacam Responden Itu Para Siswa Terkait Di Sekolah Masuk Di Mode Quiz Ya Icno Class WN Icno Class WN Diklik Diklik Dulu Bentar Nah Indok Class WN Dipilih Fiturnya Atau Quiz Disled Disled Dua Pertanyaannya Pak Dih Ini Karena Sudah Ada Jawabannya Ini Pakai AI Seperti Ini Ada Ada Yang Saya Kombinasi Jadi Kalau Di AI Sekiranya Kurang Lengkap Saya Angkapi Kemudian Kemudian Tapi Itu Jawabannya Di Hapus Bun Nanti Anak Anu Itu Ya Kelihatan Itu Jawaban Itu Jawabannya Yang Bawa Saya Lihat Nanti Pak De Ya Nah Itu Ya Oke Bunda Ini Sudah Sukses 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 Ya Ini Terus Saya Mau Share Ke Kelas Saya Slideshow 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 Bawah 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 Dulu Kode Kelasnya Akan Muncul Mas Bentar Itu Iya Ini Karena Mungkin Jaringan Ini Bun Ini Kan Harus Nah Ini Belum Jaringan Coba Ditutup Lagi Tutup Dulu Sebentar Tutup Dulu Di Save Dulu Bun Save Save Oke Oke Save Terus Sekarang Dibuka Di Slideshow Lagi Tidak Mau Muncul Iya Kalau Gak Mau Berarti Tutup Saja Tutup Tapi Bukan Ditutup Di Close Iya Nanti Dibuka Lagi Itu Sepertinya Memang Jaringan Seperti Itu Save Save Terima kasih Bun Ini Terima kasih Weya Sama-sama Welcome To Class Point Akhirnya Selamat Opera 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 Awas yang Masak Kosong Oh Ya Telurnya Telurnya Sambal Pak Kosong Bu Sri Wahyuni Kok Stop Share Sebentar Ini Lagi Saya Close Tadi Nyari File Dimana Iya Bentar Bentar Ini Tadi Iya Soal Soal Bapak Ibu Kalau Memperhatikan Lebih Jauh Lagi Setiap Fitur Diaktifkan Itu Selalu Ada Tutorialnya Jadi Di Sebelah Kanan Jadi Saya share Screen dulu Ya Ini Setiap Kali Kita Mengaktifkan Ini Di sebelah Watch Tutorial Jadi Ada Tutorialnya Itu Jadi Kita Masuk Ke Sini Image Upload Ini Ada Tutorialnya Jadi Kita Bisa Mempelajari Sendiri Ini Penggunaan Fitur-fitur Ini Berkaitan Dengan Image Upload Seperti Itu Semuanya Itu Semuanya Ada Ya Lanjut Ibu Waduh Lagi Dinner Butuhi Lagi Dinner Akhirnya Malam Banget Oke Coba Slide So Ibu Slide Slide So Nah Itu Muncul 12 98 Itu Sudah Bisa Silahkan Ini Berarti Saya Harus 980 Oke Ini Gak Perlu Ya Kalau Memang Kalau Ganti Ganti Kelas Lagi Pun Ini Peserta Disini Muncul Peserta Baru Tidak Diizinkan Untuk Bergabung Itu Kelas Mode Apa Mode Itu Coba Diklik Klik Ganti Kelas Demo Itu Kelas Demo Ganti Kelas Ganti Kelas Mulai Oke 22073 Ada Abdurrahman Sama Busri Habis Busri Demo Kita Udah Dulu Kelas Sudah Lewat Oke 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 Jangan Khawatir Mumpung Teh Umi Lagi Baik Hati Uh Artinya Baik Artinya Tidak Berhenti Gitu Loh Ada Udah Di balik Bakwan Ini Saya Iya Kenapa Ibu Ini Escape Dulu Untuk Mengaktifkan Soal Atau Gimana Ya sudah Biar Close Saja nih Close Di Close Di Atas Oke Baru Klik Multiple Choice Multiple Choice Iya Oke Kami Akan Menjawab Apa Definisi Bullying Semua Benar Saja Belum 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 Oke Jadi Ini Sudah Oke Ini Sudah Masuk Ya Enam Orang Satu Lagi Siapa Yang Satu Orang Itu Bisa Diklik Status Peserta Di Atas Klik Status Peserta Nah Klik Yang Belum Menjawab Siapa Nah Ibu Sudah Yang Sudah Menjawab Sudah Semua Oke Klik Diluar Luar Luar Nah Ya Klik Diklik Oke Tutup Jawaban Tutup Tutup Ini Apa Belum Ditutup Ya 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 Tapi Biasa Itu Belum Tersimpan Kayaknya Coba Diklik Tersimpan Ya Karena Tadi Itu Yang Diklik Itu Tutup Nyabun Bukan Ke Anak Tapi Yang Ditutup Jawaban Yang Harus Di Pen Bukan Silangnya Itu Tutup Jawaban Yang Tombol Merah Ya Ya Ini Ya Ya Tutup Jawaban Kalau Yang Hilang Nanti Hilang Nanti Hilang Klik Ini Berapun Sudah Ya Ya Jawaban Oke Ini Sudah Lanjut Lagi Dua pertanyaan Saja Supaya kita Bisa Lihat Quiz Summary Ini Bisa Dikloss Belum Dikloss 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 Kemudian Next slide Ini Oke Next Klik Belum bisa Oh Langsung Oke Kita Jawab Yang Kedua Apa Ini Pertanyaannya Belum Muncul Belum Muncul Nah Ini Belum Muncul Di Share Screen Sudah Share Screen Sudah Ya Class Pointnya Belum Class Pointnya Yang Belum Ini Ini Karena Ini Karena Tadi Itu Langsung Tapi Ada Menjawab Berarti Berarti Sinyal Saya Jawab Aja B Apakah Jawaban Saya Masuk Juga Oke Coba Diklik Yang hijau Yang kuning Yang kuning Diklik Yang kuning Ya Diklik Saya Klik Oh ya Itu masuk Yang masuk Dijawab Cuma Pertanyaan Yang Pertama Oke Ditutup Jawaban Oke Ini kan Purak-puraknya Sudah selesai Semua kan Tinggal Lihat Quiz summary Nah Ini Dia Oh Tadi Menjawab Ya Menjawab Dua Sudah Ada Bintangnya Bun Sudah Ada Bintangnya Ini Karena Ada Quiz Mode Ada Di Quiz Mode Yang Pengaturan Tadi Ini Kalau Download Laporan Berarti Yang Tampil Jawaban Pertanyaan Dan Jawaban Yang Tampil Atau Gimana Pak Klik Klik Saja Bu Dicoba 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 Aja Di Download Aja Ayo Nanti Akan Apa Akan Terjadi Apa Diklik Sudah Diklik Sudah Ini Download Complete Open 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 Oh Berarti Yang 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 Dicaya Screen Ini Adalah Power Excel Kalau Dulu Itu CSP Bu Stop Sharing Dulu Terus Buka Lagi Excel Oh Gitu Ya Karena Ibu Tadi Share Bukan Screen Jadi PowerPoint Saja Ini Jadi Tidak Terlihat Tidak 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 Ulang Lagi Bu Ulang Lagi Terus Ibu Buka Excel Buka Share Screen Share Screen Screen Kemudian Share Aktifkan Excel Yang Tadi Yang Sudah Download Excel Ya Minta Setri Dulu Tadi Ibu Simen Dimana Di Pasar Di Pasar Di Pasar Di Iklat Ijim Soalnya Ijim Ini Matanya Kan Nyetri Kebaju Lha Itu Kayak Suaranya Zara Iya Besok Dia Kan Mau Ijin Latihan Lomba Bingung Hentara Ke Sekolah Atau Kep Tempat Lomba Kalau bingung saya, Ibu, hasilnya begini ya. Saya kasih lihat ya, Bapak-Ibu ya. Ijin saya ini soalnya karena sudah terlalu malam, kasihan. Ada yang punya anak kecil. Nah, hasilnya itu salah. Sebentar. Hasilnya itu ini, tulisannya kuih summary. Jadi kalau Bapak-Ibu sudah mendownload hasil Excel, tulisannya adalah, file-nya namanya kuih summary. Seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, terlihat? Ya. Nah, case 1 ini adalah menunjukkan pertanyaan. Ini case 1 ini adalah, oh ini pertanyaannya. Ini bintangnya, tipe soalnya mudah, sedang, atau sulit. Ini jawaban yang betulnya. Ini kenapa ABCD? Karena ini jawabannya lebih dari 1. Ya, ini jawabannya lebih dari 1. Yang menjawab betul hanya 14 persen, rata-rata menjawab di 31 detik. Jadi seperti ini, Bapak-Ibu, analisa juga soalnya ya. Jadi kalau nanti Bapak-Ibu membuat soalnya lebih dari 1, dia dari kisah itu sampai 10. Kalau lebih dari 10, kisah itu sampai lebih dari berapa soal, Bapak-Ibu. Berarti pertanyaan saya tadi sudah terjawab, Tia Umi, ya? Ya, sudah ya. Nah, yang bisa menggunakan... Terima kasih. Ya, sebentar. Yang bisa menggunakan quiz mode ini adalah kalau Bapak-Ibu menggunakan pro. Jadi kalau yang basic, tidak bisa ada analisa butir soalnya ya, Bapak-Ibu. Jadi seperti itu. Baik, sampai sini dulu Bapak-Ibu. Ada yang nggak usah ditanyakan dulu ya, besok sini ya. Terima kasih, Tia. Terima kasih, Tia. Karena sudah terlalu... Terima kasih.